Info terkini Info terkini persembahan PLN Unit Induk Distribusi Kalimantan Timur dan Utara PT PLN Persero melalui Unit Induk Distribusi UID Jakarta Raya berhasil memanfaatkan 3,3 ton fly ash dan bottom ash atau faba atau abu sisa pembakaran batu bara di pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU Lontar Banten sebagai bahan konstruksi pembangunan gardu distribusi listrik Langkah ini sebagai wujud nyata komitmen perseroan dalam mengurangi jejak karbon serta meningkatkan konsep sustainability dalam bisnis Direktur utama PLN Darmawan Prasojo menjelaskan PLN saat ini terus bertumbuh untuk menjalankan usaha ketenaga listrikan yang berkelanjutan dengan memberikan manfaat lebih banyak bagi masyarakat dan lingkungan Hal ini juga sejalan dengan komitmen PLN pada nilai Environmental Social and Governance atau ESG Beberapa pemanfaatan faba diantaranya mampu meningkatkan kelembapan atau PH tanah mencegah berasi di daerah pesisir pantai menjadi pupuk tanaman, bahan campuran beton, bahan pengeras jalan hingga pembuatan batako yang kini digunakan untuk pembangunan gardu distribusi Demikian info terkini Persembahan PLN Unit Induk Distribusi Kalimantan Timur dan Utara Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.